Menurut Sekprof Maluku Utara pelantikan Nurlayla Muhammad tak ada masalah. Sekprof Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menyebut pelantikan Nurlayla Muhammad sebagai kepala di Senakestrans, Senin, 17 April 2023, tak ada masalah. Karena ada penilaian yang sudah dilihat oleh KSN, apalagi sudah ada komunikasi secara langsung kepala BKD ke KSN kemarin itu di Jakarta. Jadi tak ada masalah, ucap dia. Menurut Samsuddin, pada intinya mereka melantik Nurlayla ini sudah mendapatkan persetujuan dari KSN secara lisan. Sementara itu, Nurlayla Muhammad saat dikonfirmasi terkait ini tak bicara panjang lebar. Soal itu saya no comment dulu, singkatnya. Bahkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba mengakui hal yang sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!